Halo Sobat Logik, apakah rebah? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana caranya menghapus akun Google dari handphone Android. Nah, maka pada video kali ini saya akan membagikan tips ataupun trik bagaimana caranya menghapus akun Google selama-lamanya. Oke, jadi caranya cukup mudah guys ya. Caranya, kita masuk ke settingan ataupun pengaturan. Kemudian kita scroll ke bawah dan cari Google. Oke, setelah itu di bagian segitiga yang di samping email kita, kita pilih. Kemudian kita tentukan akun mana yang mau kita hapus ya. Saya akan beri contoh ini. Jadi akun contoh aja di email.com ini akan saya hapus secara permanen. Kemudian kita pilih kelola akun Google Anda. Kemudian kita masuk ke data personalisasi. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian pada bagian download, hapus, atau buat rencana untuk data Anda, kita scroll sedikit ke bawah. Kemudian kita pilih hapus layanan atau akun Anda. Kita klik. Oke. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Kemudian pada bagian menghapus akun Google Anda, kita pilih hapus akun Anda. Nah, di sini kita masukkan sandi kita. Oke. Kemudian kita pilih berikutnya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita centang pada bagian atas. Kemudian kita centang juga pada bagian bawah. Kemudian kita pilih hapus akun. Kemudian kita diminta untuk memilih browser ya. Kalau memang kita memiliki dua browser. Oke. Di sini kita cek lagi. Di sini tulisannya sesi berakhir ya. Itu artinya, akun Google kita sudah terhapus secara permanen guys ya. Coba kita lihat lagi di Google. Di sini masih tersimpan, tapi ini nggak bisa digunakan lagi ya. Anda tinggal hapus dari handphonenya. Sekarang saya buktikan dulu. Kita akan pergi ke Play Store. Kemudian kita pilih opsi garis 3 ini. Kemudian kita pilih akunnya. Tadi contoh saja. Kemudian kita pilih emailnya. Nah, di sini suruh login lagi. Seharusnya langsung. Kita pilih berikutnya. Berikutnya lagi. Tidak dapat menemukan akun Google Anda. Itu artinya, akun Google yang tadi kita hapus sudah benar-benar terhapus. Jadi kita tinggal hapus dari handphonenya aja. Caranya. Caranya sudah saya upload di video yang kemarin ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini saya akan jelaskan lagi. Jadi banyak cara. Salah satunya kita bisa menggunakan Gmail. Kemudian kita pilih opsi garis 3 ini. Kemudian kita pilih setelan. Kemudian kita pilih opsi titik 3. Kemudian kita pilih kelola akun. Kemudian di sini kita pilih Google. Nah, kemudian kita pilih akun yang tadi. Kita pilih. Kemudian kita pilih lainnya. Kita pilih hapus akun. Kemudian kita pilih hapus akun lagi. Nah, maka secara otomatis akunnya sudah terhapus dari handphone. Dan sudah terhapus secara permanen dari Google. Artinya nggak bisa kita gunakan lagi. Oke guys. Jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat. Silahkan Anda share ke teman-teman kalian. Supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Say no drugs and think all with logic.